Halo Bedum, balik lagi di match kedua dari gelaran MPL Philippines untuk minggu yang pertama hari kedua Tadi match pertama Eko udah menang 2-0 dan sekarang ada Onyx Philippines lawan Smart Omega Ini Smart Omega hampir banyak perombakan total lah, hampir gak tau Hampir banyak perombakan total karena mereka udah gak bareng sama Chaknu Storm udah jadi midlaner utamanya Kemarin kan kalau kita lihat juga Miko full jadi roamer bareng sama KLVJ dan juga bareng sama itu Max Sekarang Storm yang jadi midlanernya, Ryzen tetap jadi jungler Dan semenjak ada Hayabusa ya kita sudah bisa asumsikan bahwa Hayabusa ini akan ditaruh di arah jungle Hilda di band, Lapu di band, ya Lapu-Lapu sekarang di Xp9 juga tetap power Terus kalau teman-teman sadar dari sisi Onyx Philippines mereka band Kadita Gue sangat setuju untuk nge-band Kadita di patch yang sekarang karena di MPL Indonesia aja Kadita di band terus dengan alasan Memang karena dia tuh bisa nembus tembok dan bisa langsung nge-backstep lawan gitu loh Habis gitu bisa instant midlan siapapun Disini ya dengan band ke arah Kadita Teman-teman dari Onyx Philippines tuh bisa aja ngamanin Yif Yifnya juga udah diamankan, parsenya dibuang Ditambah untuk pertukaran hero yang di bandnya kayak lapu-lapu yang dibuang Ini membuka permainan yang tersisa dari Smart Omega untuk mainin hero-hero yang bisa langsung jump in ke belakang Contohnya kayak Atlas, Kufra Pokoknya hero-hero yang bisa nge-zoning kayak si Super Fringe nya nanti dengan Yifnya ini Karena pilihan midlanernya udah mulai tipis dan gue ngerasa untuk midlaner yang tersisa mungkin sisa savior Atau kalau mereka mau main yang kayak dua romer tadi Mereka bawa Grok Selena juga oke Karena Grok Selena mau sampai kapanpun itu adalah tipikal kombo yang bener-bener powerful banget Untuk ngelakuin ganking, clear wave, set up turtle Banyak lah yang bisa dilakuin sama Grok dan Selena Smart Omega masih bener-bener dalam keadaan banning face dan draft picknya ternyata udah terjawab Savior tadi yang high ground tersisa Karena emang beberapa hero-nya udah lumayan abis dari temen-temen Smart Omega midlanenya Kayak Lilia diban, Farsha diban, Yif diambil, apalagi coba kalau bukan Savior yang tersisa Kadita juga diban soalnya dari awal Jadi gak ada hero yang langsung jump in ke belakang Mau gak mau harus pake global presence gitu kan Pake serangan dari jarak jauh, pake downing light Cuma dengan Natalia disini, Keke Dud Kayaknya mau ngejawab Hayabusa-nya juga dan Moskov Agar bisa memberikan tekanan ke arah gold lane Karena dengan draft yang seperti ini Sangat rugi kalau seandainya Onyx Philippines tidak bermain agresif Mereka punya Yif, mereka punya Terisla juga Kalau mereka mau main ke XP lane Mungkin di bawah menit yang keempatnya glue bisa banget sih Untuk langsung diinvasi Langsung diganking dari awal Terus sisi lain junglernya juga kan Fredrin Fredrin Brody Dikit aja rotasi ke gold lane bisa dapet satu kill soalnya Oh dia langsung ke XP lane Kayak cari informasi di arah purple buff kayaknya Keke Dud Udah dia dapetin informasi kalau temen-temen dari smart omega startnya dari orange Sama-sama mirror dari turtle-nya Oh Onyx Philippines juga ngelakuin hal yang sama Jadi mereka ngambil buff yang jauh dari turtle Kayak biasanya kita bakal mulai tuh dari yang paling deket sama turtle ya Kalau top lane tuh orange buff Kalau bottom lane ya purple buff Kalau turtle-nya di bawah Yang blue side bakal start dari orange Kalau yang red side itu baru mereka bakal start dari purple buff Uh dia udah pake skill 2 sebelum ada minion Oh Terisla kalau mau ngelawan glue gini enaknya Pake skill 2-nya pas ada minion sih Jadi spell fame 8%-nya tetap Nambahin darahnya si Terisla gitu Kekedutnya udah mulai rotasi Sensui-nya juga mulai rotasi Gak ada yang keluar dari area river ya Smart omega pinter banget Mereka tau kalau letoundernya dikuasain Jadi sangat berbahaya sekali ketika mereka Menyentuh ke arah river atau sungai Karena Ryota ini bakal jadi umpan doang nih Sensui-nya dateng Retrie Uh gak kena dong Dan udah retribution Artinya sekitar 11 detikan Sebelum nanti mereka bakal menuju ke arah setup Dari turtle Jadi agak harus di delay sedikit 11 detik Sebelum mereka bakal all-in ke arah turtle Dua lawan dua Sedo kill Ganking-nya gagal karena Ryzen-nya dateng Dan emang konsep tank jungler Versus assassin jungler ya Emang lebih bagus kalau seandainya Assassin jungle itu tuh Menghindari setup teamfight di turtle Karena tentu akan lebih menguntungkan Kepada tank jungler yang punya durability Punya ketahanan tubuh gitu loh Untuk ngelakuin serangan ke turtle Emang lebih bagus kalau Ya assassin-assassin jungle ini tuh Mendedikasikan rotasinya ke arah gold lane Oh hampir kena downing light juga tuh Ryotanya udah old Di all-in Akan sangat untung ya Tadi kalau seandainya Abyss orange Buff Ryzen-nya langsung ke purple buff Dan gunain retribution-nya Untuk ngambil purple buff milik Sensui Cuma kayaknya terlalu beresiko Karena Ryotanya tadi kan Juga all-in Ke arah Renzio Jadi Dia udah dapet informasi Skill-skill apa aja yang keluar Cuma karena skill itu Banyak yang keluar ya Gue ngerasa itu tetap Lebih bagus kalau seandainya Tadi Hayabyssanya ke purple buff Jadi lebih apa ya Lebih untung gitu loh Natalya ini udah mulai ketahuan Kalau dia selalu ada di Rumput deket gold lane river Jadi Miko-nya juga udah mulai hadir Di bawah Buat Ngasih cover Udah ada Stelec plate ya Sensui-nya ya Sensui-nya kayaknya Mau cepet-cepet bikin Antik wiras deh Nets last hit-nya Bagus banget tuh Barisan Dia dapet 2 last hit tuh Cekering-cekering Ryotanya farming 2 lane Ngebantin super friends juga Sama-sama dapet gold Oh Ryotanya kebawah Oh dia mau ngasih press ke arah gold lane Mau plating Oh karena mungkin udah ngeliat Renzo-nya kalah lane ya Empat dong disitu Abis ini mereka bakal setup ke turtle deh Wow Ini Nets dari season 10 ya Emang bener-bener jadi One man army gitu loh Yang di babysit Yang bener-bener di cover Nanti dia yang Gendong-gendong di light game Karena emang dia Damage deal-nya Damage carry gitu loh Dia pake brody gini kan Kalo misalkan lagi winning condition Lawan Moskov Pake turn apart memory Bisa di instant Selama belum punya win of nature Moskovnya bakal terancam sih Kalo brody-nya lebih unggul Kelra disini Untungnya masih bisa farming Cuma mungkin kalah individual gold aja Karena platingan Oh Untung tuh Sensui level 7 padahal Oh kan turn apart memory Dan Nets-nya udah jadi malefic Jadi emang first itemnya Kayaknya emang Didedikasikan untuk Miko Dan juga Renzo Biar cepet-cepet bisa di burst down Onyx bener-bener agresif banget Dan Kelra Sampai pulangnya aja Jalan kaki Dia gak berani recall Karena KKD Execute-nya ready kan Philippine Savage Lu kemarin mencoba Untuk ngasih title The Legendary Lemon Apakah itu masuk ya Ketau sih Karena di panel analis Mungkin jadi gak didengar Rumput yang bagus Sebarusan dicek Top lane Mariota-nya udah mulai dipok-pok gini loh Sensui-nya ada di Red 3 sih Level 9 Oh blade armor langsung Oh no way Storm-nya Dan dapet orange Jadi pertukaran point kill Dari Ryzen Ditukarin sama Satu buah orange buff On flicker Tiba-tiba Renzo Wah itu rugi loh Torna parit memory No way Drill 1 hit Super fridge-nya udah sih Tinggal buka ulti-buka ulti aja nih mah Jaga posisi dan segala macemnya Kayak biasa lah Lu bawa Yves Kayak bawa 2 hero gitu loh 2 hero yang gue maksudkan Kalau udah late game ya tapi ya Kayak lu 4 lawan 5 aja Selama ultimate lu bener-bener safe Itu bisa ngebalikin keadaan Karena emang slow efeknya Yves Nyebelin banget Walaupun di nerf ya Ice Queen 1 Itu tetap item yang Itemnya Yves banget lah pokoknya Natalianya Natalianya selalu Manfaatin Lito loh Dan netsnya gak berhenti Ngasih pressure di bawah Dia baru pindah sekarang tuh Renzo Dia steady at Oh Oh iya dia steady atas Kayaknya dia masih mau jaga towernya Nah ini nih Waktu buat kelera farming nih harusnya Dia udah otw golden stuff Item yang bagus Dia bener-bener cepet-cepet aja Buat Jadiin itemnya Keburu nanti netsnya makin owning Udah bener satu level soalnya nih Sensui-nya levelnya makin growing sih Makin jauh dia Bahayanya nanti kalau udah jadi Oh baru radian ya Kalau udah jadi anti kuira sih Kacau sih itu Haya ke deny damage-nya Moskov juga mungkin Bakal sedikit terancam Dua blade armor Moskovnya agak sedikit terancam ya Ryota sama Sensui-nya udah jadi blade armor loh soalnya Kena silent lagi Mikonya Mereka manfaatin banget loh ini Natalia Karena emang power dari Natalia ya di Early game yang ini ya Early ganking Aggression Brody-nya farming tuh Liatin netsnya Heptasis lagi dia Onyx Philippine Pake keke-dude kayaknya lebih agresif ya Kemarin kan pas rapi-dude kan dia kayak Mainnya dua romer Main yang main hero-hero utility gitu loh Ya sebenernya pake Yif juga hero utility Sebenernya buat super friends Sensui-nya sih Kesusul tapi levelnya Maraizen loh Kecuali kalo Sensui-nya ngambil orange dulu Dia level 13 Atau clear wave dulu Wah di all in Tetep dapet kayaknya Hampir tuh Wah 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 Blade armor-nya liat tuh 6-6-6 aja tuh damage-nya Lumayan lah per hit dapet Damage segitu Belum punya lifesteal Belum punya husk low Belum punya malefic Buat nembusin blade armor-nya juga agak sedikit PR tentunya Karena ya disini Moskovnya bikin koreshin sama golden stuff Jadi dia manfaatin basic attack Dan attack speed-nya dulu Untuk sementara Pelan-pelan tapi berasa loh Attack speed-nya kan kenceng Moskov soalnya Asal dia gak mukul Sensui sama Ryota sih kayaknya Kalo dia mukul Ryota Sensui Wah itu Dua blade armor sih Hati-hati aja ya Wind of nature lagi netsnya Netsnya mau bikin DHS nih bentar lagi Biar Renzionya bisa di burst down Ini Renzionya agak-agak PR soalnya Dia buat di takedown nih Oh Itu bahaya loh Haya Tiba-tiba Oh no Beneran bahaya Shadow kill Dibagi tiga Dibagi lima malah Gak ada quad shadow dia Ryzennya bisa Dibilang Banging time sedikit Karena fokusnya di Arah tengah Jadi top lane-nya Lord-nya habis Cuma ya tetep liat tuh Dominasinya gak bisa dibendung dikit Eh nets Uh Flicker gak tuh di body body ya Kalo gak flicker sih Ya mati sih dia Downing light Downing light Halo Oke dia Sedikit memasukkan rotasinya Ada tombak Membukakan sebuah asumsi Kalo nets gak ada di bawah Cuma stormnya lagi cooldown juga Kayaknya Downing lightnya Gak bisa Darahnya udah lumayan banyak Thanks to wind of nature ya Dia udah punya light steel setidaknya Dan DHS juga lebih tepatnya Ya netsnya udah punya attack speed Udah punya penetration Udah punya damage Dia tinggal bikin immortality Last itemnya Atau Kalaupun mau ke arah winter juga Oke oke juga Buat menghindari serangan dari Hayabusa kan Dia tetep Steel light plate sih Steel light plate nya belum dijual soalnya Ryota zero kill tapi dia bikin oracle ya Ini yang unik ya Jadi dia mau ngindarin dominance ice Dan dia biar skill 2 nya tetep dapet darah yang lumayan banyak Spell fame yang lumayan bisa bikin dia survive Jadi makanya dia bikin oracle Jadi makanya dia bikin oracle Tapi dia gak bikin dummy sih Jadi Kelra tetep punya attack speed yang maksimal Dan kayaknya jawabannya ya udah di blade armor aja Kayak oke bikin blade armor satu cukup Ntar sisanya biarin attack speed yang tinggi itu bisa Jadi pantulan damage buat si Kelra nya sendiri Masih one level away loh Si Kelra nya Bener bener under banget levelnya Farming nya juga susah Raizen sama Sensui udah beda dua level Pressure nya gak berhenti ini Free lord Ya kecuali storm pake ultimate ya Uh lumayan tuh Uh lumayan gak tuh Downing light tombak Super fringe nya winter Biar dia gak bisa di shadow kill Keputusan yang lumayan bijak dari super fringe Buat milih item yang satu ini Solo kill Itu pake execute sih Hunter strike Panes perih ya Kayak Kelra nya udah mulai dikasih orange buff Karena emang Kelra doang nih yang bisa Setidaknya clear wave untuk di game kali ini Karena dia yang belum tumbang juga Mungkin beda cerita kalau dia tiba-tiba kena win of Eh sorry bukan kena win of nature Turn apart memory Dia belum punya win of nature maksud gue Dia butuh win of nature sekarang mana Terisla sih emang Nyebelin itu serangan-serangannya Digas Oh RWM Oh Renzo Super fringe nya dihajar gak tuh Wah dibiarin dong Dibiarin gak di hit Karena kalian tau kan temen-temen Kalau misalkan glue di hit Dalam keadaan dia lagi ngegendong musuh Itu udah pasti bakal Memberikan damage yang lebih banyak Kelra di all in Sama kekedut Execute juga ready Oh no Nets nya langsung gas nih Beneran flicker 6 detik lagi minion wave Gak sempet Oke dia bawa Natalia ya Artinya disini emang gameplay dari Onyx Philippines Bakal super agresif Dan mereka menangin match up gold lane nya Kelra juga gak bisa farming Mungkin Kalau tadi cloud Ada sedikit cerita yang berbeda Tapi karena Moskov nya udah dipik juga Sebenernya gak begitu buruk juga sih Kalau pick Moskov Gue nangkapnya pick Moskov ini emang Buat numbangin hero-hero depan kan Hero-hero kayak Fredrin Kayak misalkan kita ambil contoh tadi Terisla Ekspektasinya Temen-temen smart omega tuh Last picknya kekede tuh hero tank Tapi pas hero Assassin kei Natali Ya pasti Dire hit kan Dan Kelra gak punya pull HP yang begitu banyak Jadi ketika dia menggunakan Moskov Dengan mungkin ekspektasi dia tuh Bakal melawan 3 tanker Tapi ternyata 3 tanker nya gak muncul disini So game nya jadi milik Onyx Philippines Oke game pertama Masih di kabrik down tentunya So kita lanjut Untuk game yang kedua temen-temen Untuk Onyx Philippines versus smart omega Tetap di kabrik down Mereka